Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ibu Asih Winarti Yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang sekolah penggerak Masih bersama saya Ibu Asih Nah pernahkah kalian mendengar istilah sekolah penggerak? Nah sebelum saya menjelaskan tentang sekolah penggerak Ada beberapa pertanyaan silahkan coba dijawab ya semampunya Menurut kalian bagaimana visi pendidikan Indonesia? Yang kedua bagaimana karakter profil pelajar Pancasila? Dan yang ketiga bagaimana kaitan antara sekolah penggerak dengan profil pelajar Pancasila? Jawab di buku catatan kalian semampunya saja Oke Nah sekarang sambil mendengarkan penjelasan saya Yang pertama Program sekolah penggerak Program sekolah penggerak itu adalah Supaya untuk melujukkan visi pendidikan Indonesia Dalam melujukkan Indonesia maju yang berjaulat, mandiri, dan berkepribadian Melalui terciptanya pelajar Pancasila Jadi fokus dari pengembangan hasil pelajar siswa Itu nantinya akan diukur secara menyeluruh Secara nasional Yang mencakup kompetensi literasi, numerik, dan karakter Jadi nanti untuk mengetahui ketercapaian dari sekolah penggerak itu Suatu sekolah akan diukur dengan tes yang namanya AKM Jadi dilakukan secara nasional untuk semua sekolah Tujuannya adalah untuk mengetahui pemetaan sekolah Kemudian pembelajarannya sudah dengan paradigma baru Atau pembelajaran yang dihak kepada murid Kemudian setiap perencanaan kegiatan itu berbasis data Jadi selalu diawali dengan pendataan lebih dahulu Kemudian di sekolah tersebut juga sudah menerapkan digitalisasi dalam segala aspek Jadi sudah menggunakan serba digital Siapa saja yang berperan dalam program sekolah penggerak Yaitu mulai dari pemerintah daerah Kemudian di sana nanti ada pengawasnya Ada kepala sekolah Kemudian komite atau stakeholder Kemudian guru dan juga murid Di sini juga ada kerjasama dengan komite orang tua atau mitra Jadi di sini ada pendukung pendukung yang ada di lingkungan pendidikan Nah manfaatnya apa? Kalau misalnya suatu sekolah sudah menjadi sekolah penggerak Nantinya bisa meningkatkan mutu pendidikan dalam waktu 3 tahun pelajaran Kemudian ada percepatan digitalisasi sekolah Kemudian percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila Jadi tujuan atau muara akhirnya adalah profil pelajar Pancasila Kemudian meningkatnya kompetensi guru dan kepala sekolah Kemudian kesempatan untuk menjadi katalis atau perantara perubahan bagi sekolah lain Kemudian mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan Serta tentu saja memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku Kemudian di sekolah tersebut juga sudah menerapkan digitalisasi dalam segala aspek Jadi sudah menggunakan digital server digital Siapa saja yang berperan dalam program sekolah penggerak Yaitu mulai dari pemerintah daerah Kemudian di sana nanti ada pengawasnya Ada kepala sekolah Kemudian komite atau stakeholder Kemudian guru dan juga murid Di sini juga ada kerjasama dengan komite orang tua atau mitra Jadi di sini ada penyandang atau pendukung-pendukung yang ada di lingkungan pendidikan Nah manfaatnya apa? Kalau misalnya suatu sekolah sudah menjadi sekolah penggerak Nantinya bisa meningkatkan mutu pendidikan dalam waktu 3 tahun pelajaran Kemudian ada percepatan digitalisasi sekolah Kemudian percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila Nah ini ya Jadi tujuan atau muara akhirnya adalah profil pelajar Pancasila Kemudian meningkatnya kompetensi guru dan kepala sekolah Kemudian kesempatan untuk menjadi katalis atau perantara perubahan bagi sekolah lain Kemudian mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan Serta tentu saja memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku Bagi saya sampaikan bahwa muara akhir atau tujuan akhir dari sekolah penggerak Yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila Saya singkat PPM Nah jadi bagaimana pelajar Indonesia supaya dapat mewujudkan atau sudah bisa menjadi atau memiliki profil pelajar Pancasila Nah pelajar Indonesia dalam mengikuti pendidikan itu tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Nah diantaranya yaitu beriman dan pertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan disini kalau memang seorang pelajar itu mengaku periman dan pertakwa berarti dia termanifestasi dalam ahlaknya Baik itu dalam hubungan sesama manusia dengan alam maupun dengan negaranya Terhadap negaranya Kemudian yang berikutnya yaitu bersifat terbuka Berpikir dan bersikap terbuka terhadap perbedaan dan kemajumukan Serta aktif dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan Dan disini meskipun dia bersifat terbuka tetapi tetap menjaga identitas diri sebagai manifestasi dari budaya luhur bangsanya Kemudian dia memiliki pelajar Indonesia itu memiliki sifat yang mandiri Mandiri itu artinya punya inisiatif dan siap mempelajari hal-hal baru serta gigih dalam mencapai tujuannya Selanjutnya selain itu yaitu mampu bernalar kritis dan kreatif Bernalar kritis artinya setiap menganalisis masalah Itu selalu menggunakan kaidah berpikir yang saintifik Ilmiah Misalnya menerima informasi tidak langsung ditelan begitu saja tetapi dicerna dulu Dikonfirmasi dulu Sumbernya dari mana Kemudian benar atau tidak Kreatif Kreatif itu artinya menghasilkan produk-produk baru Yang bisa berkontribusi untuk bangsa negara bahkan dunia Nah kalau misalnya di buat ringkasan seperti ini ya Ini profil pelajar Pancasila Kemudian disini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia Mandiri Kemudian bernalar kritis Kreatif Bergotong royong Dan berkebinekaan global Nah visi dari pendidikan Indonesia Yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan peperibadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila Nah ini ya Muara akhir dari Visi Pendidikan Indonesia Adalah Profil pelajar Pancasila Ini sudah ditetapkan dalam Permendikbud nomor 22 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Pendidikan Nah pelajar Pancasila itu merupakan pelajar Indonesia Sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki karakter-karakter Seperti profil pelajar Pancasila Nah tadi ada pertanyaan ya Bagaimana visi pendidikan Indonesia Yaitu mewujudkan Indonesia maju berdaulat mandiri dan berkepribadian Melalui terciptanya pelajar Pancasila Kemudian karakternya Ini ya tadi ada 6 ya Kemudian yang berikutnya Kaitannya antara sekolah penggerak dengan profil pelajar Pancasila Yaitu bahwa sekolah penggerak itu tujuannya adalah Menghasilkan Belajar-belajar Yang memiliki profil pelajar Pancasila Jadi semakin banyak profil pelajar dengan profil pelajar Pancasila Semakin berhasil sekolah penggeraknya Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I want to join and become Garuda Scott competition My motivation for participating, scouting, and activities For increase insight and knowledge About scouts to increase creativity and activities to add touch human Biasanya tempurung pelapa ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal Kali ini saya akan mencoba agar tempurung pelapa ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal Kenapa saya menggunakan tempurung pelapa? Kian dari saya Jika ada kesalahan mohon maaf Salam Pramuka Selamat menikmati Sotili Sotili Sotili